Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anyung Asim Nika ketemu lagi dengan saya Botra MCB ya sobat-sobat semuanya oh iya sobat semuanya sekarang menunjukkan waktu jam setengah 10 malam ya kebetulan tadi saya habis pulang kerja ya tadi kebetulan lembur Alhamdulillah ya beginilah teman-teman suasana pabrik korea di malam hari ya habis lembur ini udah udah pada sepi sebelahnya pabrik-pabrik sebelah kebetulan habis saya ini ya tadi ada pekerjaan banyak tadi dari lembur ya ya beginilah teman-teman kalau misalkan di korea itu ya misalkan enggak seindah yang dibayangkan ya emang ya emang gasinya juga cukup lumayan besar ya tapi pengorbanannya atau tapenya juga banyak ini teman-teman disini sekedar sharing aja teman-teman semuanya kerja dimana-mana atau jemut termasuk korea sini ya itu jam kerjanya kalau misalkan banyak atau panjang ya tapenya juga lumayan banyak dan misalkan kalau tidak ada lembur ya tahu sendirilah ya menurut saya sekarang ini jam setengah 10 malam ya agar-agar ini Alhamdulillah juga sering pulang jam setengah 10 malam dan tapenya lumayan sampai sekali teman-teman ini setelah sekalian setelah seharian pekerja ya tadi berangkat biasanya jam 8 mulai setar aja sampai jam setengah 10 malam ya beginilah suasana kerja di korea ya mungkin begitu teman-teman yang ada di Indonesia atau dimanapun berada ya mungkin eh mempunyai minat atau keinginan kerja di korea ya orang lebih nanti ya di siapkan secara mental fisik maupun eh yang lainnya agar sampai sini nanti tidak tidak kaget ya soalnya saya disini kerja seharian juga pegang mesin terus ini kerja terus sebagai kuda ini teman-teman ini ya tapi juga Alhamdulillah juga sebanding dengan apa namanya sebanding dengan kerjanya juga penghasilannya ya Alhamdulillah juga nih teman-teman ini ya ini saya membuat video kayak gini sekejar sharing atau sekedar bagi pakloman aja lah teruntuk bagi teman-teman semuanya yang mungkin mau kerja ke korea ya nanti saya harapkan sampai disini jangan kaget ya biasanya di rumah kerja seharian cuma 2-3 jam saja ya atau mungkin yang bisa dikerja di proyek itu paling 4 jam 4 juga udah pulang kalau disini sampai malam-malam teman-teman teman-teman kebetulan saya kerjanya itu siang aja ya di sini juga ada siang malam sip-sipan itu ya yang masih sip-sipan itu biasanya seminggu kerja malam terus terus ganti seminggu lagi siang terus atau dua minggu sekali ada yang malam terus dua minggu sekali diganti siang aja terus selain itu sip-sipan ya tidak akan juga nih kalau saya kerja kayak gitu enggak begitu kuat teman-teman jadi saya ya sukanya kerja siang aja kalau misalkan ada lembur ya lembur kalau enggak ya pulang semimah di pasar teman-teman tapi meskipun siang aja ya kalau melemburkan lembur nyampe malam-malam juga sudah sampai sekali teman-teman ini ini suasananya ini adalah jalan raya menuju ke kontraan saya teman-teman sudah mulai sepi ya tapi kota ini juga tidak begitu rame tempatnya sudah lagi kalau di jalan raya yang utama sana juga masih ramai jalan raya kalau untuk pabrik kebetulan kalau jam segini sudah mulai sepi untuk yang sudah lembur tapi kalau pabriknya ya kalau kerjanya siang malam ya mesti ada yang kerja siang malam ini ya inilah teman-teman ke sana di jalan raya penyelidangan kalau di sana itu tempat tenteraan saya teman-teman tempat tenteraan saya dengan tempat kerja saya kebetulan Alhamdulillah dekat ya teman-teman kalau jalan tapi biasanya saya 10 menit lah paling lebih itu dari rumah itu ya ya mungkin cukup begitu saja teman-teman ya ini adalah video saya ya tadi pulang kerja ini cuman sekedar sharing-sharing atau bagi pengalaman saja nanti buat teman-teman semuanya yang mungkin mau ke sini ya mempunyai minat untuk terjaga karya ya biar nanti lebih menyiapkan fisik dan pemintanya agar nanti kalau bisa disini tidak kaget teman-teman kalau misalkan udah biasa ya udah biasa kalau misalkan pertama kali juga capek tapi kalau udah dua atau tiga tahun ke atas pada biasa Hai dia sekian dulu saja video kali ini video kali ini tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe untuk teman-teman yang baru gabung dan silahkan tempat tangan tombol lonceng notifikasinya juga like channel comment cukup silahkan diri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh